ada onta yang lepas dari tali ikatnya. Karena Al-Quran itu lebih cepat lepas atau menghilang dari hafalan dibanding onta dari tali ikatnya. Nah, ini yang mendasari kami selaku pengelola program Oversis di Al-Wildan ingin menjaga keimanan, ingin menjaga hafalan, ingin menjaga bahasa Arab Ananda tapi dibingkai dengan liburan. Dibingkai dengan liburan agar liburan Ananda dari sekolah di Al-Wildan disusul dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menambah keimanan, yang menjaga hafalan Ananda dan menjaga bahasa Arabnya. Baik, itu perbedaan antara Baj 5 dan Baj sebelumnya. Ini adalah belajar sekaligus mengisi liburan. Selanjutnya, Sati Karam. Baik, ya, belajarnya di mana? Tetap kita belajarnya di kota Madinah. Muroja'ah Al-Quran-nya di Masjid Nabawi. Bagi yang sudah hafal, tentu tahsin. Bagi yang ada beberapa makharij huruf harus diperbaiki. Kemudian belajar Arabik di UIM. Tentu durasinya kalau belajar Arabik hanya dua pekan. Untuk muroja'ah merefresh. Kemudian, ada pun Al-Quran, maka selama di kota Madinah kurang lebih 22 hari. Dan insya Allah ini penjelasan secara umum. Insya Allah pekan depan kita akan jelaskan secara detail. Ketika sudah kita ketahui jumlah yang akan berangkat. Dan sudah jelas, sudah bisa dipastikan etiketnya. Maka akan kita mulai menjelaskan di sosialisasi kedua. Sebagaimana biasa kita lakukan detail dan rincian kegiatan. Tapi secara umum, 22 hari kurang lebih di Mekah dan Madinah. Mereka belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Selain umroh, mereka umroh. Kemudian mereka napak tilas ke tempat-tempat bersejarah. Juga ada liburannya ke ta'if. Kemudian di Al-Ula, di Madinah soleh misalnya. Mereka selain kesana mengambil itu. Utamanya mereka mengambil ibrah. Bagaimana kekuatan orang-orang terdahulu. Tapi sampai mereka mampu memahat gunung-gunung yang keras. Menjadi tempat tinggal. Tapi karena sombong. Allah binasakan mereka. Itu tujuan daripada rihlah ini. Meningkatkan keimanan. Selain mereka tentu menambah wawasan. Liburan dan seterusnya. Penasihat daripada program ini tentu Dr. Ariful Bahri. Pengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Dan ada kegiatan rutin bersama beliau insyaAllah. Ta'if lanjut Ustaz. Penanggung jawab program adalah Ustaz Asbur. InsyaAllah beliau sudah sangat dikenal di Al-Wildan. Lanjut. Beliau termasuk program TIC di Al-Wildan. Beliau minta izin. Ya berhalangan hadir karena lagi kurang sehat. Pengelolanya, direkturnya saya sendiri. Dan musyrib kita ada Ustaz Atomi dan ada Ustaz Ikram. Programnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada Umroh. Ada belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Ma'ali Mekah, Madinah. Kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kita ke Ta'if. Selain mengunjungi tempat bersejarah. Ya juga mungkin kita ada tempat-tempat liburan di sana. Seperti kereta gantung dan seterusnya. Kajian dan liburan di vila. Dan ini sudah tidak asing lagi. Anak-anak yang sekarang Alhamdulillah sudah menjalininya. Kemudian ke Al-Ula atau Madinah Soleh yang kita sebutkan tadi. Pertanakan Unta. Kemudian karena kegiatan ini 30 hari lamanya. Maka harus ada hiburan berupa sepak bola dan basket. Karena yang akan berangkat adalah anak-anak ikhwan. Seperti itu. Lanjut Ustaz. Ya ada pun di Turki. Ya tentu kita akan juga mempelajari. Ya bagaimana Islam masuk ke Turki. Ya dahulunya Istanbul ini adalah wilayah Romawi. Ya Romawi Barat. Pusatnya di Istanbul. Kemudian Romawi Timur di Asyam. Ya di Suria sekarang. Terus bagaimana kaum Muslimin bisa masuk ke daerah itu. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian dibangun peradaban di sana. Ya. Kemudian bagaimana merosotnya Islam. Ya. 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 Kemudian Islam mulai bangkit di sana. Dan kemajuan mulai terlihat. Itu nanti akan kita pelajari dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah tadi. Apa namanya. Dan juga kita mengajak Ananda untuk tentunya liburan. Dan kita pilih tentu liburan-liburan yang memang menyenangkan dan cocok untuk nuansa santri. Ya. Tidak seperti maaf liburan ke Eropa, ke pantai, dan seuruh. Ini justru menghilangkan hafalan mereka. Jadi mereka selama sekolah di Al-Wildan ingin liburan. Ya. Tapi tetap terjaga hafalan dan bahasa Arabnya. Dapat refresh sekembalinya di Al-Wildan. Apa yang sudah mereka pelajari. Insya Allah masih tetap mereka pegang. Di samping itu mereka juga fresh karena sudah menjalani liburan seperti itu. Dan insya Allah liburan yang bermanfaat. Selain menambah keimanan dan wawasan sejarah mereka. Saya berlanjut Ustaz. Begitu pula di Mesir. Mesir ini terkenal dengan pendidikan dan sejarahnya. Tentu kita tahu Mesir juga bagian daripada wilayah kekuasaan Romawi. Dulu kita kenal ada namanya Gubernur Romawi Makukas. Yang mana dia menghadiahkan seorang budak perempuan bersama Maria kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi Nikahi lahir dari Maria ini. Anak Nabi SAW bernama Ibrahim yang meninggal di waktu kecil. Di situ juga ada sungai Nil. Bagaimana sejarah Firaun dan seterusnya. Insya Allah ini semua liburan yang bermanfaat. Memperlihatkan tempat-tempat bersejarah. Mengingatkan kita bagaimana perjuangan para Nabi di zaman dua dahulu. Bagaimana Islam masuk di Mesir. Bagaimana peradaban Islam di sana. Dari penyembahan terhadap makhluk. Kepada penyembahan terhadap yang menciptakan makhluk. Di sana juga ada Universitas Al-Zahar yang sangat terkenal. Kita ambil pelajaran nanti. Insya Allah bagaimana Universitas ini sangat terkenal di seluruh dunia. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab di sana. Karena terkenal juga. Jametul Azhar ini dengan pembelajaran Bahasa Arab. Baik. Lanjut. Insya Allah nanti detailnya akan kita sosialisasikan di pertemuan yang kedua. Baik. Di atasnya sebelumnya. Di atasnya ya. Ada kurikulum UIM. Sebagaimana yang sering kita jelaskan di setiap sosialisasi. Itu Bahasa Arab itu sendiri. Ada kurikulum internal kita. Kita ajarkan di setiap Jumat dan Sabtu. Nah ini tidak ada karena hari libur. Tentu kita ganti dengan mengisinya dengan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah tadi. Ada kurikulum Masjid Nabawi. Ini tetap. Belajar Al-Quran di Masjid Nabawi dengan kurikulum Masjid Nabawi. Lanjut. Ya ada kegiatan pembinaan ya. Maksimal 6 kali pertemuan ya. Nanti akan disesuaikan insya Allah. Di hari Sabtu dan Ahad. Karena ini hari libur. Mungkin hari libur bisa saja. Di hari yang fleksibel insya Allah. Ya tapi umumnya di bed-bed sebelumnya kita lakukan 6 kali pertemuan. Karena semakin matang pembekalan di Indonesia. Maka semakin mudah juga kita mencapai agenda-agenda dan target-target kita di selama kegiatan overseas di Kota Suci. Lanjut Ustaz. Ya round-down kegiatan insya Allah nanti akan dijelaskan. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya ini kita sampaikan secara umum saja. Itineri umroh ya. Kegiatan harian insya Allah. Nanti akan disampaikan ya setelah tiket diisut. Ya karena dari situ kita mengambil titik kegiatan gitu. Selanjutnya Ustaz. Ya nanti ini gambaran saja. Jika sudah keluar booking-in tiketnya. Ya dari situ kita akan mengambil. Apa namanya. Start kegiatan kita ini. Itineri detailnya seperti apa. Dari tanggal berapa ya. Baru kita bisa tentukan. Insya Allah di pekan yang akan datang. Akan ada sosialisasi lebih detail lagi. Untuk informasi. Estimasi keberangkatan kita adalah di tanggal 28. Desember. Dan itu bisa kita konfirmasi di tanggal 28 November. Akhir daripada pendaptaran kita adalah di 28 November. Agar kita segera bisa ketok palu kita berangkat di tanggal tersebut ya. Estimasinya di 28 Desember bisa maju sehari atau mundur sehari. Seperti itu. Ini kalender secara umum kegiatan kita. Kita berangkat di 28 Desember ya. Tanggal 30 kita zirah kota Mekah. Tanggal 31 kita ke To'if ya. Tanggal 1 Januari menuju kota Madinah ya. Tanggal 2 kita zirah Rawdoh. Tanggal 3 zirah kota Madinah. Ya tanggal 4 kita di vila. Kajian bersama Dr. Bahri atau para masyayikh. Ya tanggal 5 mulai belajar bahasa Arab. Ya. Belajar Arabik. Ya dan Halauq di Nabawi di tanggal 5. Ya. Tanggal 9. Ya. Kita mulai di tanggal 5. Ya di tanggal 5 Januari hari Ahad. Tanggal 9 itu adalah pekan pertama. Ya. Pekan kedua itu di tanggal 16. Ya kita wisuda jika diadakan wisuda oleh penyelenggara di UIM. Kemudian insya Allah di tanggal 19-nya kita ke Turki. Ya. Selama kurang lebih 4 hari di sana. Kemudian di tanggal 23. Kita ke Mesir. Kurang lebih 4 hari di sana. Tanggal 27 atau 28. Kita balik ke Indonesia. Seperti itu. Semoga dengan agenda ini. Ya. Ananda Soleh dan Solehah benar-benar menikmati liburan mereka. Dan pula membawa ilmu. Ya. Keimanan. Dan fresh lagi. Untuk menjalani hari-hari mereka. Berjuang berjihad di jalan Allah. Ya. Menghafal Quran lagi. Belajar berasarab lagi di Al-Wil dan di Indonesia. Lanjut. Ya. Itineri umrah. Insya Allah nanti akan disesuaikan. Ya setelah tanggalnya karuan. Ya setelah fix. Insya Allah setelah tanggal 28 kita fixkan. Ya. Bagi pendamping yang ikut juga. Kita akan sesuaikan. Ya. Tanggalnya. Ya ini contoh kegiatan harian kita. Insya Allah. Jika agenda. Berjalan sesuai dengan. Atau. Jika kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang kita agendakan. Ini semua. Sudah sering kita sampaikan. Ya. Nanti bisa dibaca dan dipelajar oleh Abu dan Umu. Lanjut. Ya. Fasilitas. Ya. Secara umum. Ya. Di apartemen. Tapi insya Allah yang sekarang ini. Apartemennya lebih dekat. Ya. Dari Masjid Nabawi. Insya Allah. Ya tentu apartemen itu. Apartemen hotel. Ya. Sudah. Servisnya service hotel ya. Ada billboy dan segala macam. Seperti itu. Ini saya rasa itu. Ma'ruf ya. Sudah kita ketahui semua. Selanjutnya. Ya. Ini sistem pendaptaran. Sama saja. Ya. Bisa hubungi nanti Pak Pardimin. Selaku Finans. Dan. Sat Kemal. Nanti terkait. Detail pendaptaran ini. Sama seperti. Mendaftar batch-batch sebelumnya. Dan ini adalah kontak. Yang bisa dihubungi secara. Online. Ya. Terkait pendaptaran. Bisa juga langsung ke Ustaz Tommy. Ya. Terkait. Apa namanya. Tanya jawab. Bisa langsung. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian. Ya. Terkait pembiayaan. Karena ini adalah high session. Ya. Musim liburan ini. Terhitung. Ya. Di. Program overseas. Sama dengan program umroh. Ini. Bagian daripada high session. Sehingga pembiayaan. Cukup tinggi. Ya. Maksudnya. Dibanding. Pitch-batch sebelumnya. Ya. Kurang lebih. Biaya dari program ini. 79,5 juta. Ya. Itu sudah. Lengkap semua. Termasuk laundry. Termasuk musyrib. Termasuk pendidikan. Di. Apa namanya. Di UIM. Ya. Termasuk. Gisuda. Dan pendidikan di. Mesir Nabawi. Dan. Berkunjung. Ke. Turki dan Mesir. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan. Ustaz Tommy. Ustaz Zikron. Terkait apa yang sudah dijelaskan. Berhubung. Pendidikan. Sudah. Pendidikan. Sudah. Baik. Mungkin itu. Dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Atas waktu dan luang yang diberikan. Selebihnya saya kembalikan kepada. Moderator. Ustaz Tommy. Barakallahu Fikm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas. Memahaparannya. Berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada Abu dan Umu. Untuk menyampaikan pertanyaan. Baik disampaikan. Secara langsung. Ataupun melalui. Chat. Zoom meeting. Silahkan Abu dan Umu yang ingin bertanya. Bisa langsung. Atau ditulis pertanyaannya di chat. Barakallahu fikm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustaz saya rifai. Ustaz. Ini hanya memberikan beberapa masukan saja. Karena memang Ananda sempat ikut di bed 1. Memang ketika sudah kembali dari bed 1. Saya juga punya teman yang anaknya berbeda sekolah. Dia juga ada overseas. Seperti di Al-Azhar. Dia tuh overseas tuh ke Eropa. Terus kadang ke Amerika. Nah dari beberapa saya ngobrol sama teman ini. Saya terkesan dengan Al-Wildan. Bed 1 nya. Ini. Gak ada sekolah lain itu. Yang 3 bulan. Di Madinah dan di Harap itu. Saya tuh apa ya. Kayak terharu Ustaz itu. Al-Wildan tuh punya program seperti itu. Beda dengan sekolah lainnya. Nah. Saya baru mendengar. Ini batch 5 ini. Kesannya ya. Mohon maaf ya Ustaz ya. Seperti kayak. Apa ya. Traveling. Jalan-jalan itu. Nah. Kalau saya sarannya. Pertahankan program batch 1 itu. Berdalam bahasa Arab di Madinah dan Arab Saudi. Itu. The best Ustaz. Gak ada sekolah lain itu seperti ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Abu Al Masya Allah. Fadal Sir Habib. Taib. Pertama. Kami ucapkan Jazak Mullah Khairan. Atas masukan Abu. Terkait tadi. Yang pertama. Tentu program yang sebelumnya. Kita pertahankan. Itu memang sudah menjadi program. Inti kita memperdalam. Al-Quran dan Arabik di Tanah Suci. Seperti itu. Bahkan. Kita akan kembangkan nanti. Mungkin ada pembelajaran di Mekah. Di Umul Qura. Seperti itu. Ini hanya dilakukan mengapa hanya 30 hari. Karena memang untuk mengisi liburan anak-anak soleh. Seperti itu. Tidak lebih dari itu. Karena ada banyak masukan ke kami. Kenapa ini dibuka juga seperti itu. Selain daripada yang saya jelaskan tadi. Apa namanya. Agar anak-anak itu kegiatan liburan yang bermanfaat. Jangan sampai anak-anak kita liburannya seperti tadi murni. Ke Eropa. Ke Amerika. Dan seterusnya. Tanpa ada agenda untuk mempertahankan hafalan dan Arabik mereka tadi. Itu yang melatar belakangi. Sehingga benar-benar dibuka di waktu. Liburan saja. Seperti itu. Program Batch 5 seperti ini. Artinya tidak. Kedepannya tidak. Ada agenda seperti ini. Kecuali hanya di sesi liburan. Misal overseas yang lanjut dengan Ramadan. Nanti akan tetap juga diberlakukan sebagaimana yang sebelumnya. Ini hanya untuk mengisi liburan ananda soleh. Agar jangan sampai selama liburan. Hafalan mereka hilang. Arabik mereka tidak dipraktikan seperti itu. Jadi itu kurang lebih. Yang bisa kami jawab dari pertanyaan tadi. Insya Allah tidak bergeser dari agenda awal. Memperdalam Arabik dan Al-Quran. Itu tidak bergeser hanya saja. Ini dilatar belakangi. Karena apa namanya. Masukan dan usulan. yang masuk ke kami bahwa ketimbang ananda soleh agendanya terarah seperti itu. Bahkan liburan. Maaf. Negeri kafir. Sebagaimana kita tahu. Banyak hal yang menjadi mudarat seperti itu. Ketika mereka berlibur ke tempat-tempat itu. Semoga kegiatan ini mewakili keinginan mereka untuk merefresh atau ingin mendapatkan liburan. Tapi di samping itu ada kegiatan yang bermanfaat. Yang menjaga hafalan dan bahasa Arab mereka. Dan menambah keimanan tentunya. Jadi itu yang melatar belakangi. Tujuan awal tetap insya Allah. Tiga bulan. Dua bulan. Dan seterusnya itu tetap di luar Desember ini. Baik. Syukran Ustadz Habib atas tanggapannya. Berikutnya silakan. Jika ada di antara Abu dan Umu yang masih memiliki pertanyaan. Bisa disampaikan secara langsung. Maupun ditulis di chat. Untuk materinya insya Allah nanti akan di share. Dan Abu dan Umu insya Allah bisa melihat langsung nanti materi yang dipaparkan tadi. Insya Allah. Silakan Abu dan Umu. Yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ini diberi waktu sepulit. Assalamualaikum. Halo Ustadz. Silakan. Ustadz mau kasih saran aja. Kalau misalnya kayak ada kegiatan overseas seperti ini. Kan ini bagus banget nih. Dan kami sebagai orang tua tuh pengen banget. Dan mengusahakan sekali untuk anak kami ikut kegiatan overseas. Cuma minta bantuannya. Bisa gak diberitahukan. Disosialisasikan ke kami. Tidak di satu bulan sebelum kegiatan gitu loh Ustadz. Tiga bulan lah gitu. Biar kami bisa nabung gitu. Gitu aja sih Ustadz. Saya kan tahun yang kemarin juga sama ya. Satu bulan sebelum keberangkatan. Eh dua bulan sebelum keberangkatan ya. Benar. Benar. Kurang lebih sepulit. Yang akwat. Iya. Kalau bisa minta tolong di agak ketiga bulan gitu loh Ustadz. Biar bisa kami nabung gitu. Karena ya itulah ya Ustadz ya. Programnya bagus banget. Kami pengennya ngikutin anak. Cuman kan ada beberapa keperluan juga loh Ustadz gitu. Menyesuaikan kemampuan kami lah gitu maksudnya. Gitu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kamu. Silahkan Sarabit. Baik kami ucapkan juga Jazakillah Khairan bagi umat yang sudah memberikan masukan. Insya Allah akan kami apa namanya catat sebagai catatan khusus. Insya Allah kedepannya program ini akan diselesaikan lebih awal lagi insya Allah. Insya Allah. Semoga jadwal setahun pun sudah bisa informasikan setahun sebelumnya. Insya Allah ini jadi catatan Ustadz. Siap Ustadz. Baik. Silahkan berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk materi insya Allah nanti akan diselesaikan oleh Ustadz Ikram. Termasuk link Instagramnya mungkin bisa di-share Ustadz. Biar di-share juga di situ. Siap. Siap. Baik. Silahkan. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruqalaufi kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Anak Umu Farah. Sakilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustadz. Mau menanyakan mengenai program batch 5 ini. Anak kami pernah mengikuti di program versus batch 1 gitu. Nah untuk batch 5 ini. Hanya anak-anak saja ya Ustadz. Maksudnya kan apakah orang ada ini ada orang tuanya juga bisa ikut membersamai gitu dengan adik-adiknya atau hanya untuk anak-anaknya saja yang misalnya SMP SMA saja Ustadz itu. Hanya demikian Ustadz Yukran. Jazakumullahu khairan. Wa'ayakum wa'ayakum. Fadhal Ustadz Habib. Tentu orang tua bisa ikut bagaimana. Kalau kita berkaca dari batch sebelumnya ya mungkin yang lebih jelas ya yang akwat gitu. Biasanya ibu-ibu atau umahat luangnya lebih banyak. Ada yang mengantar bahkan sampai 3 bulan. Jadi mereka ikut di halakoh Masjid Nabawi seperti itu. Halakoh Al-Quran dan seterusnya. Tentu bisa di apa namanya dilakukan dengan yang sekarang ini. Hanya saja jika pesertanya ikhwan misalnya untuk anak-anak yang laki-laki ibunya mau ikut. Nah biasanya ini tentu tempatnya terpisah tidak bisa gabung gitu. Karena anak-anak harus gabung dengan teman-temannya yang SMP atau SMA artinya sama laki-laki. Kecuali abunya atau mungkin adik-adiknya ikut atau apa bisa dia sekamar berempat untuk mengefisien biaya. Artinya jadinya sekamar itu patungan gitu berempat. Kalau dia selama 20 hari misalnya bayar kamar sendiri jadi berat. Atau bisa saja dengan teknis yang lain dengan menyewa apartemen biasanya lebih murah seperti itu. Tapi bulanan di sini rata-rata syewa apartemen. Ya harian ada tapi agak-agak jauh. Pokoknya bisa ikut semuanya sama anaknya. Kita bisa ikut halakoh gitu-gagak. Ya secara umum bisa. Ya nanti hal-hal teknis seperti itu mungkin bisa didiskusikan. Ya tergantung budget yang ada misal ada. Gak apa-apa saya sebulan di hotel gitu. Bisa gak lebih murah. Apa selesai sudah kita ke apartemen gitu misalnya. Seperti itu. Namun stahit syukran. Jazakumullah khairan. Wa'iyyaki warakalafiq. Baik syukran sahabit dan syukran umum faras. Disini di chat ada pertanyaan terkait biaya. Apakah sudah dibahas seperti hal biaya? Mungkin bisa diulangi lagi terkait biaya. Itu ada di flyer yang satuan kayaknya dibuat sama tim Markom. Itu angkanya di 79,5 juta. Karena ini high season. Ya tentu. Apa namanya pembiayaan kita disini. Persis seperti kita dibebankan kepada jamaah-jamaah umroh lain. Artinya ketika jamaah umroh high season kita juga ikut high season gitu. Pembiayaan kita disini juga nambah. Kemudian kita ada tambahan tiket yang kita beli. Dari Madinah ke Turki atau dari Turki ke Mesir. Seperti itu. Sehingga yang satu bulan ini mencapai 79,5 juta. Seperti itu. Dan ada kegiatan seperti apa namanya. Yang menambah seperti itu. Artinya kita berkunjung ke lebih banyak tempat lagi. Seperti itu. Seperti ke Madain Soleh. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita mengunjungi detail ya. Tempat-tempat bersejarah di Madinah. Seperti Istana Urwah bin Zubair. Misalnya bagaimana dulu seorang tabiin. Dia adalah ulama di antara tujuh perawi hadith. Yang paling banyak merudatkan hadith. Yang mana beliau ini adalah ponakan dari Aisyah. Dia tabiin ulama. Tapi dia juga miliarder. Seperti itu. Dan itu tidak menghalangi seorang. Menjadi ulama juga. Dia berhasil di dunianya. Seperti artinya kita datangi tempat-tempat tersebut. Kita nanya masih ada. Misalnya kita datang ke laki. Kita datang ke kebunur Sumur Osman Bin Afan. Kebunur Salman Al-Farisi. Jika memang sudah selesai renovasinya. Mungkin kita nanti bisa lihat. Bagaimana perumahan. Yang masih tersisa di dekat kubah. Disebutkan di sana ada. Rumahnya Mariah Al-Kubtiyah. Kemudian rumah-rumah di zaman tabiin. Dan seterusnya. Kegiatan teman kita seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Ustaz. Untuk akhwat. Biaya berapa Ustaz? Dan apakah hanya di Arab Saudi saja? Atau ke negara lain? Ini untuk program akhwat. Program akhwat. Untuk program akhwat. Yang napaktilah setiga negara ini. Sementara ini kami buka untuk ikhwan. Karena yang akhwat ini. Kebijakan dari doa penasihat kita. Dan itu insya Allah. Yang paling mendekati kebenaran. Yang kita pegang. Bahwa akhwat. Safar harus dengan mahrum. Seperti itu. Sehingga jika mahrumnya. Siap. Bisa saja. Tapi kami belum bisa memutuskan. Apakah akhwat. Akan kami libatkan di program ini. Sementara ini kami buka untuk ikhwan. Seperti itu. Mungkin nanti silahkan berikan masukannya. Kepada Ustaz Tommy. Seperti apa. Mungkin akan kami pertimbangkan secara internal. Yang jelas. Jika ada akhwat. Berjalannya tidak akan barang dengan yang ikhwan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Baik. Syukran. Atas tanggapannya. Silahkan. Labu dan mu. Jika masih ada pertanyaan. Bisa langsung disampaikan. Atau melalui chat di Zoom. Sudah tidak ada pertanyaan. Abu dan mu. Baik. Sepertinya cukup. Baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Batas. Oh ini ada Ustaz di chat. Batas pembayaran terakhir kapan Ustaz? Di 28 September. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Untuk pendaftarannya, uang bukanya, sampai pelunasannya. Baik. Untuk pendaftaran sudah bisa dilakukan sejak sosialisasi ini secara tertulis atau pelayaran sudah disebar oleh sekolah seperti itu. Sampai tanggal 28 November. Berapa minimal DP-nya? Minimal 15 juta untuk kita bookingkan tiket pesawatnya, pisanya, hotelnya, dan lain-lain seperti itu. Batas terakhir kami buka pendaftarannya sampai tanggal 28 November. Seperti itu. Karena untuk pengurusan tiket itu harus paling tidak satu bulan sebelum berangkat harus sudah kita konfirmasi. Ya apakah kita jalan atau tidak. Udah mas kapai. Peraturan mereka satu bulan sebelum berangkat harus sudah kita konfirmasi. Karena tiketnya tiket grup. Seperti itu. Kemudian untuk batas waktu pelunasannya, Pak? Batas waktu pelunasan itu di 10 Desember ya. Sudah ditulis sepertinya sama Sat Kemal. Di biaya tadi itu ada tidak terangannya. Ya di 10 Desember. Baik. Jadi pendaftaran dengan membayar DP itu sampai tanggal 28, Pak. Kemudian pelunasan seluruh biaya sampai tanggal 10 Desember. Baik. Insya Allah sudah terjawab terkait batas pembayaran biaya Oversis Bajlimah. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin yang tadi adalah pertanyaan terakhir untuk agenda sosialisasi pada hari ini. Insya Allah berikutnya akan ada...